Intro Halo hai hai hai, apa kabar? Jumpa lagi bareng saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan di Cerdas 10 Menit setiap hari Jumat Nah teman-teman, saya ingin bilang dulu nih di depan, walaupun namanya Cerdas 10 Menit tapi untuk kali ini kayaknya lebih dari 10 menit gak apa-apa ya karena kita akan belajar bervisualisasi ala di secret kali ini, kalau 10 menit kayaknya kurang nanti terlalu terburu-buru gak bagus jadi izinkan saya memberikan video kali ini lebih dari 10 menit, yang penting kamu jadi pinter setelah kamu menonton video ini setuju? oke nah mas bro, emangnya kita kali ini akan belajar apa sih? kok kayak ini seru banget? nah kali ini, kurang lebih selama 18 menit kita akan mempraktekan ilmu tarik-menarik betul, kali ini saya akan menonton kamu untuk mempelajari hukum tarik-menarik ala the secret nah menarik kan? nah sekarang saya minta tolong sama kamu tolong siapkan alat tulis dan juga kertas karena kita langsung akan praktek sambil mencatat beberapa hal penting ya yang pastinya berguna apabila kamu ingin mempraktekan the secret sudah siap? jika belum siap, pause dulu video ini siapin dulu alat tulis dan kertas kosong karena ini penting banget saya tungguin ya silahkan di pause terlebih dahulu udah? udah siap ya? oke, sekarang saya minta tolong kamu untuk mendengarkan apa yang akan saya katakan dan ketika saya menyuruh kamu untuk mencatat tolong dicatat karena apapun yang kamu catat itu penting sebagai bahan praktek kamu mengenai hukum the secret ini sudah siap ya? nah pertama-tama saya ingin mengatakan dulu kepada kamu teman-teman bahwa hukum tarik-menarik the secret ini bukanlah sebuah cara untuk menjadikan diri kamu sebagai Tuhan bukan kalau kita menggunakan hukum ini kita seperti halnya menggunakan sarana yang memang sudah diciptakan oleh Tuhan yang maha besar untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari ingat menggunakan sarana yang sudah diciptakan Tuhan demi kepentingan kita sehari-hari bukan menjadi Tuhan jelas ya? nah sekarang gini banyak sekali diantara kamu semua yang bingung mas bro gue udah sering baca buku the secret gue bahkan udah dengerin video lo yang bagus banget mengenai pikiran adalah doa itu keren banget mas bro tapi tolong dong tuntun gue gue pengen banget praktek di depan muka lo di depan video lo supaya gue bareng-bareng sama lo bisa mempraktekan the secret dengan tingkat keberhasilan yang 100% caranya gampang pertama kesalahan kamu pertama kali ketika kamu ingin mempraktekan hukum tarik-menarik the secret adalah karena keinginan kamu terlalu banyak sekali lagi kesalahan pertama keinginan kamu terlalu banyak jika kamu ingin mempraktekan hukum the secret atau tarik-menarik pilihlah satu bener pilihlah satu dulu sampai berhasil baru pilih yang lain bukan pilihnya banyak keinginannya banyak terus pengen semuanya terkabul no pilih satu yang paling penting kita fokus disitu dulu sampai berhasil baru ganti keinginan lain jelas ya pilih satu bukan banyak itu yang pertama yang kedua kesalahan pada umumnya orang-orang pemula yang menggunakan hukum the secret atau tarik-menarik adalah karena mereka menulis kalimat permintaannya dengan kalimat yang salah kalimat yang benar yang seharusnya kamu tulis tulislah kalimat yang menandakan seolah-olah bahwa kamu sudah mengalami hal yang kamu inginkan sekali lagi tulislah kalimat yang menandakan bahwa kamu sudah mengalami hal yang kamu inginkan itu berarti hindari kata akan hindari kata seandainya hindari kata-kata yang menunjukkan bahwa kamu belum memiliki tapi gunakan kata-kata yang menandakan bahwa kamu sudah memiliki itu penting itu syarat yang kedua yang ketiga ini juga penting nih teknik yang biasa saya gunakan adalah selalu gunakan kalimat syukur betul gunakan kalimat syukur kenapa? karena pada dasarnya hukum tarik-menarik ini adalah sebuah hukum yang kita pakai untuk menipu alam bawah sadar kita seolah-olah kita sudah memiliki hal tersebut walaupun kenyatanya belum nah supaya lebih ngejreng lagi supaya alam bawah sadar kita itu lebih ketipu lagi dalam tanda kutip kita gunakan kalimat syukur karena dengan kita bersyukur kita akan lebih merasakan secara dalam seolah-olah kita sudah memiliki apa yang kita mau jelas ya teman-teman ya itu penting sekali tolong dicatat nah teori terakhir yang harus kamu catat adalah begini hal yang paling-paling membuat kamu jadi gagal ketika bervisualisasi adalah karena kamu menggunakan kalimat negatif di dalam menulis permintaan kamu kalimat negatif itu terlarang teman-teman kalimat negatif itu gimana mas bro kalimat negatif itu gini loh intinya kamu tidak boleh menggunakan kata tidak kamu tidak boleh menggunakan kata belum kamu tidak boleh menggunakan kata jangan kata tidak kata jangan kata belum itu adalah kata negatif dan itu tidak boleh kamu gunakan kenapa tidak boleh karena alam bawah sadar itu kalau kita bilang tidak malah dia malah mikirin contoh nih kalau saya bilang ke kamu kamu tidak boleh ngebayangin gajah kamu tidak boleh ngebayangin gajah Nah, apa yang terjadi? Malah gajah kan yang keluar di pikiran kamu? Nah, itu loh alasannya kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif ketika menulis keinginan visualisasi Jelas ya? Nah, sudah kamu tulis semuanya? Oke, sekarang saya akan memberikan contoh di depan mata kamu, di depan telinga kamu Mengenai bagaimana sih contoh kalimat yang benar dari bervisualisasi ala The Secret ini Begini, saya akan menganggap bahwa diri saya sedang ingin melunasi hutang Saya akan mengambil contoh, ceritanya saya adalah orang yang punya hutang banyak Dan ingin melunasi hutang ini dengan ala teknik The Secret Caranya adalah begini Saya akan menganggap bahwa hutang saya sudah lunas Dan saya juga akan menggunakan kalimat syukur di sini dan menghindari kalimat negatif Maka kalimatnya kurang lebih akan seperti ini Saya bahagia dan bersyukur karena hutang yang saya miliki sudah lunas total Itu kalimatnya Saya bahagia dan bersyukur karena saya hutangnya sudah lunas total Kalimatnya mantap kan? Kalimat ini, walaupun sederhana, rasanya bagi alam bawah sadar kita itu beda loh Bener, dibandingkan kalimat seandainya hutang gue lunas Kalimat saya bahagia dan bersyukur karena hutang saya sudah lunas Itu jauh-jauh lebih kena di alam bawah sadar kita Nah sekarang, saya minta tolong kamu pilih satu keinginan kamu Sudah, sambil kamu pilih satu keinginan kamu, sekarang kamu tulis Tulis di kertas, gunakan kalimat seperti yang saya contohkan tadi Di depan tambahkan kata saya bahagia dan bersyukur karena saya sudah Nah sudahnya itu di belakang kata sudah tambahkan keinginan kamu Misalnya jodoh Saya bahagia dan bersyukur karena saya sudah menemukan jodoh yang saya inginkan Saya bahagia dan bersyukur karena saya sudah lulus ujian dengan nilai yang memuaskan Saya bahagia dan bersyukur karena saya bisa punya rumah di daerah X Di daerah yang kamu inginkan Apapun itu, tambahkan di depannya saya bahagia dan bersyukur karena sudah Titik, titik, titik Tulis dulu di kertas, silahkan Sudah? Oke, nah sekarang begini Saya akan langsung praktek di depan muka kamu Menggunakan hukum The Secret ini ya Kita berdua praktek bersama Saya akan menuntun kamu Kita bervisualisasi langsung saat ini juga Siap? Sebelum kita mulai, saya punya satu info penting dan ini sangat teramat penting Tolong disimak Kalau kita bervisualisasi Ada loh syaratnya supaya itu gampang terkabul Visualisasi ala The Secret itu Kamu harus menjadikan diri kamu sebagai pelaku Bukan penonton Maksudnya gimana? Gini, sekarang kamu pejemin mata deh Kamu pejamkan mata Nah ketika kamu memejamkan mata Dan saya menyuruh kamu membayangkan bahwa kamu sudah memiliki apa yang kamu punya Disitu kan kamu bisa memposisikan bayangan di kepala kamu sebagai penonton Dimana kalau kamu membayangkan diri kamu sebagai penonton Kamu melihat disitu ada kamu Ada muka kamu, ada badan kamu mengalami hal yang kamu mau Itu namanya penonton Nah, kalau memvisualisasikan ala The Secret Kamu memposisikan diri sebagai pelaku Bukan penonton Kalau sebagai pelaku Kamu tidak boleh melihat diri kamu Tapi kamu memposisikan diri sebagai orang yang melakukan Apa yang kamu inginkan tadi Ngerti ya? Pelaku sama penonton beda Kalau penonton kamu melihat ada kamunya di bayangan kamu Tapi kalau pelaku Kamu menjadi diri kamu disitu Kamu menjadi ruh yang ada di dalam badan kamu Itu pelaku Ingat sebagai yang melakukan Bukan sebagai penonton Yang melakukan Jelas gak? Jelas gak nih? Jelas ya Nah sekarang Saya akan langsung menonton kamu Cara prakteknya begini Saya minta tolong kamu untuk memejamkan mata Pejamkan mata kamu sekarang bersama saya Oke? Sambil kamu mejamkan mata Sekarang saya minta tolong Kamu ikuti perkataan saya Seperti hal yang sudah kamu tulis tadi Kalimatnya begini Kamu katakan Saya bahagia dan bersyukur Karena saya sudah memiliki Titik-titik-titik Apa yang kamu mau Contohnya saya Saya bahagia dan bersyukur Karena hutang yang saya miliki Sudah lunas total Nah sekarang Kamu bayangin hal yang kamu inginkan tadi Sudah kamu miliki Apabila kamu sekarang orang yang sedang ingin mendapatkan jodoh Bayangkan di sebelah kamu Ada jodoh yang benar-benar kamu inginkan banget Mulai dari rupanya Mulai dari kelakuannya Kamu rasakan deh Bahagianya itu kayak gimana sih Sudah memiliki hal yang kamu mau tadi Rasakan bahagianya Rasakan bahagianya Benar-benar ada orang itu Ada benda itu Ada kemudahan itu dalam hidup kamu Misalnya kamu pengen jodoh Di sebelah kamu nih Bayangin sudah ada jodoh Bayangin muka cantiknya Muka gantengnya Kebaikannya Seperti yang kamu mau bayangin Dan kamu katakan Saya bahagia dan bersyukur Karena saya sudah memiliki jodoh yang saya inginkan Saya bahagia dan bersyukur Karena saya sudah memiliki jodoh yang saya inginkan Kamu rasakan lagi tuh bahagianya Sambil kamu rasakan bahagianya Kamu juga ekspresikan Kamu belai-belai itu orang di sebelah kamu Belai-belai orang yang memang ada di sebelah kamu Yaitu jodoh kamu tadi Rasakan nikmatnya memiliki jodoh Rasakan benar-benar kamu merasa bahwa kamu sudah punya tuh jodoh Rasakan bahagianya Enaknya Nah kemudian sekarang kamu tersenyum Kamu katakan Terima kasih Terima kasih Saya sudah memiliki seorang jodoh Amin Kau buka mata kamu Ya Ini cara sederhana banget sebenarnya Intinya Yang ingin saya katakan kepada kamu Visualisasi itu adalah membuat diri kamu Merasakan nikmatnya Bahagianya Seolah-olah yang kamu mau tuh sudah ada Sesudah kamu membayangkan hal itu menjadi kenyataan dalam visualisasi kamu tadi Saya juga tadi mengajarkan Tambah gerakan Tambah gerakan yang mendukung bahwa memang apa yang kamu bayangkan itu sudah menjadi kenyataan Contohnya soal jodoh Kamu belai-belai jodoh kamu tadi yang seolah-olah ada di samping kamu Kamu rasakan bahagianya gimana tuh punya jodoh Aduh alhamdulillah punya jodoh Kamu belai-belai tuh jodoh Padahal gak ada siapa-siapa Tapi namanya visualisasi Anggap itu di sebelah ada jodoh dan kamu belai-belai Kalau kamu pengen punya mobil Kamu bayangin nikmatnya rasanya kamu nyetir mobil Sambil kamu memposisikan diri megang setir Dan merasakan nikmatnya AC yang dingin Harumnya mobil yang kamu inginkan tadi Di dalam impian atau visualisasi kamu Itu caranya ya Jadi intinya bayangin sambil kamu merasakan nikmat dan bahagianya Sambil kamu bereaksi menggunakan gerakan yang sesuai Gampang kan? Gampang Itu caranya yang paling tepat untuk bervisualisasi Nah sekarang pertanyaan berikutnya mungkin gini Mas bro Kalau seandainya gue lebih milih pakai gambar Boleh gak sih? Jawabannya boleh Gambar itu adalah salah satu alat Yang bisa kamu lakukan untuk bervisualisasi Seandainya itu mempermudah kamu Nah gambar yang kamu cari Adalah gambar yang sesuai dengan keinginan kamu Contoh nih Kamu ingin punya jodoh Cari gambar yang benar-benar kira-kira Sesuai dengan tipe kamu banget Baik itu cewek ataupun cowok Kamu liatin tuh gambar Sambil kamu mengatakan Saya bersyukur Karena saya sudah memiliki jodoh seperti ini Rasanya luar biasa banget Saya bahagia dan bersyukur Karena saya sudah memiliki jodoh yang seperti ini Kamu belai-belai itu foto Dan kamu rasakan Alhamdulillah Ini jodoh gue Manis banget Rasain sampai benar-benar itu Nanti lama-lama tuh jadi Eh gitu loh Kamu ngerasa bahwa itu udah jadi kenyataan Nah begitu juga dengan uang Kamu cari foto gambar-gambar uang yang banyak Kemudian kamu katakan Saya bahagia dan bersyukur Karena saya sudah memiliki uang yang sebanyak ini Rasanya bahagia dan bersyukur banget Karena saya sudah memiliki uang seperti sebanyak ini Wah Kalau kamu udah bisa menggunakan cara ini teman-teman Itu rasanya kayak hidup tuh happy Loh kok happy Ya gimana gak happy Karena kamu merasa seolah-olah itu sudah kamu miliki Enak loh rasanya Bener deh Cobain Jelas ya Jelas gak nih Jelas Oke nah sekarang Pertanyaan berikutnya mas bro Ada gak sih pertanda Yang menandakan bahwa Teknik gue Atau ritual visualisasi gue tuh berhasil Caranya begini Kalau kamu setelah melakukan apa yang saya katakan tadi Kamu ngerasa happy dan bahagia Itu berhasil Titik Jadi kamu gak usah mikir Aduh bentar Kalau caranya ciri-cirinya berhasil gimana ya Apakah tiba-tiba gue bergetar Enggak-enggak Gak usah bergetar Enggak usah apa Kamu happy setelah melakukan itu Itu bagus Apalagi sampai ke bawah mimpi Itu dua jempol Gak sampai ke bawah mimpi aja udah bagus Kamu happy Apalagi sampai ke bawah mimpi Itu top marko top Itu bagus banget Tapi bukan berarti harus ke bawah mimpi ya teman-teman Gak ke bawah mimpi pun Gak apa-apa Yang penting Kamu abis melakukan itu Bener-bener happy Seolah-olah itu sudah ada dalam hidup kamu Itu Kunci keberhasilannya Oke Nah terus mas bro Kalau kita udah visualisasi nih Emangnya nanti semuanya datang sendiri gitu Kedepan muka kita Kan gak mungkin Betul Jadi gini teman-teman Hukum the secret ini adalah hukum tarik-menarik Yang namanya tarik-menarik Ada yang ditarik Dan ada yang menarik dong Jadi intinya Setelah kamu mempraktekkan the secret ini Nanti kemanapun alam semesta menarik kamu Ikuti Contoh Biasanya kamu nih males banget baca koran Setelah mempraktekkan the secret ini setiap malam Kok lu tiba-tiba pengen banget baca tuh koran gitu Nah begitu ada keinginan itu Baca tuh koran Nanti dari baca koran itu ada keinginan lain Kok tiba-tiba gue pengen nelfon nomor telepon ini ya Nah hubungi nomor itu Jadi kemanapun alam semesta menarik kamu Ikuti Jadi bukannya bengong ya Ikuti tarikan alam semesta Itu biasa disebut intuisi Oke Nah mas bro Kalau misalnya waktu ideal kita melakukan the secret itu kapan? Nah pertanyaan bagus Waktu ideal kamu untuk bervisualisasi adalah 15 menit sebelum kamu tidur malam Jadi sekarang nih Kamu lagi dengerin the secret dari video saya itu bagus banget Bisa langsung kamu praktekin Ya Jadi 15 menit sebelum tidur Praktekin visualisasi ini secara rutin 15 menit sebelum tidur Nah mas bro Ada gak sih pantangan yang harus kita jauhi nih Ketika kita melakukan visualisasi supaya berhasil? Jawabannya ada Pantangan kamu seandainya kamu ingin the secret ini berhasil adalah Pertama Kamu dilarang mengeluh Itu wajib hukumnya Yang kedua Kamu dilarang untuk tidak sabar Jadi ketika kamu mempraktekin the secret Jangan nanya kapan nih terkabulnya nih Bohong the secret nih Tarik menarik bohong Jangan Gak usah dikeluhin Hadapi secara ikhlas Betul Ikhlas itu kuncinya Jadi abis bervisualisasi secara rutin Ikuti tarikannya kemana mereka menarik kamu Dan ikhlas Gak usah ditanya kapan terjadinya Dan bagaimana harus terkabulnya Gak usah Oke Jadi gampang ya teman-teman ya Saya sengaja membuat video ini ujung-ujungnya bukan 10 menit Tapi hampir 18 menit Karena saya pengen kamu bener-bener setelah nonton video ini Jadi cerdas untuk bervisualisasi Jadi saya mohon Praktekan apa yang saya katakan ini Dan ingat Ini bukan berarti kamu adalah Tuhan ya Kalau terkabul Tapi ini adalah salah satu sarana dari Tuhan semesta alam Yang bisa kamu pakai untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kamu Baik itu kesehatan Baik itu jodoh Baik itu rezeki Apapun itu Gunakan teknik ini Kalau kamu sudah berhasil Saya minta tolong Sebutkan keberhasilan kamu di bagian komentar di bagian bawah Dan kalau kamu suka dengan video ini Kamu tolong klik tombol likes yang ada di video ini Jempol ke atasnya tolong di klik Sambil kamu sebarkan video ini Ke semua teman-teman kamu Supaya mereka pun terbantu seperti kamu ya Nah apabila kamu baru mendengarkan video saya Dan kamu suka dengan video ini Tolong dong subscribe pagar kehidupan Karena disini nanti banyak loh Video-video yang pastinya Bisa menginspirasi kamu Untuk merubah hidup ke arah yang lebih baik Masih ada saya Aryan Surya Sahabat kamu dari pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa